Saya masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan umat Islam tidak melaksanakan sholat jumat di masjid yang daerahnya ditetapkan sebagai zona bahaya penyebaran corona. Selain sholat jumat, fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat terawih. Ketua fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan MUI memperbolehkan umat Islam untuk tak sholat jumat di masjid jika daerahnya ditetapkan sebagai zona berbahaya. Namun fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat terawih dan sholat lima waktu. Abdul menjelaskan fatwa tersebut bersifat situasional dan tergantung pada pemerintah. MUI juga menyerahkan segala keputusan ke pemerintah terkait penanganan virus corona. Di fatwa itu termasuk itu tidak hanya sholat jumat yang dilarang untuk diselenggarakan dalam rangka mencegah menyebaran virus corona ini. Di daerah yang kritis yang tidak terkendali tadi. Apalagi ibadah yang lain. Tarawah itu sunat. Jumat itu wajib. Parduain bagi lagi-lagi kan itu. Demikian pula sholat jamah lima waktu. Majulis talim. Saran-saran keagamaan itu termasuk. Sekiranya itu. Jadi yang wajib, ain saja. Dilarang bahkan tidak dilaksanakan. Apalagi yang sunat-sunat. Masuk sholat tarawah tadi.